Manchester City yang dipastikan meraih gelar juara, melakoni pertandingan saat menjamu Chelsea di Etihad Stadium, di laga ini Pep Guardiola banyak memainkan lapis kedua, meski begitu, tuan rumah tetap bisa tampil menyerang. Mereka bisa mencetak gol lewat Julian Alvarez di menit ke-12. Skor 1-0 untuk Man City bertahan hingga babak pertama berakhir. Teblos yang tak mampu menyamakan kedudukan. Padahal laga di babak kedua berjalan menarik dengan jual-beli serangan terjadi, Man City menutup laga dengan kemenangan 1-0. Hasil ini membuat mereka semakin mantap di puncak kelas men dengan 88 poin. Dengan berakhir pertandingan, pesta gelar juara Man City pun dilakukan. Arsenal yang sempat lama menduduki puncak kelas men. Kini harus merelakan gelar juara Liga Inggris ke tangan Man City. Di sisi lain, Man City berhasil mempertahankan gelar dan meraih trofi juara Liga Inggris untuk yang ketiga kalinya secara beruntun. Meski Premier League masih menyisakan satu pekan, Manchester City sudah melakukan perayaan juara kalabersua Chelsea di Stadion Etihad, minggu malam waktu Indonesia Barat The Citizen sebelum pertandingan menerima guard of honor dari tim tamu Chelsea atas perolehan gelar juara mereka. Chelsea yang tampil menggunakan skuad utama tak mampu mengalahkan Man City yang tampil menggunakan lapis kedua, ini Chelsea yang memang lawak atau citinya yang hebat. Dengan menjuarai Liga Inggris lima kali beruntun selama enam tahun, Pep Guardiola menyamai rekor share Alex Ferguson. Ferguson pernah membawa MU menjuarai Premier League tiga kali secara beruntun pada musim 2006-2007, 2007-2008, dan 2008-2009. Sebelum disamai Guardiola, Ferguson adalah satu-satunya pelatih yang bisa juara tiga kali secara beruntun. Guardiola juga sudah tiga kali memenangi gelar Liga secara beruntun di tempat berbeda. Dia pernah melakukannya bersama Barcelona di La Liga dan Bayern Munich di Bundesliga. Pep Guardiola bisa menambah dua trofi lagi pada akhir musim. Man City saat ini sedang berada di final piala FA dan Liga Champion. Jika keduanya bisa dimenangkan, Man City meraih treble winner yang pertama. Namun, bagi Guardiola menjadi treble kedua setelah sebelumnya didapat bersama Barcelona. Di laga lain, Tottenham Hotspur harus kekalahan atas Brentford D di Tottenham Hotspur Stadium. Tally Leweitz unggul di babak pertama sebelum ambiar di paruh kedua, Harry Kane membobol Brentford lewat bola sepakan terukur dari luar kotak penalti. Tottenham unggul 1-0 hingga turun minum. Paruh kedua Brentford tidak tanggung-tanggung. Tiga gol disarangkan tim tamu ke gawang Spurs. Brian Beumo menyumbang dua gol pada menit ke-50 dan ke-62. Gol Yohane Wissa memastikan Brentford menang 3-1 atas Tottenham. Kemenangan di Tottenham Hotspur Stadium menjadi rekor baru buat Brentford. TBS untuk pertama kalinya menaklukkan Tally Leweitz sejak 1948. Hasil ini membuat Tottenham Hotspur tertahan di posisi ke-8 kelas men Liga Inggris dengan 57 poin. Brentford tepat di bawahnya dengan 56 poin. Terima kasih sudah menonton, klik komen, dan subscribe untuk mendapatkan update dari siaran bola. Terima kasih sudah menonton.